Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbil anamin Wassalatu wassalamu'ana ashrif al-anbiya wal-murushalin Wa'ana alihi wa sohbiya jama'i Amma baklu Meskipun rumah kita sederhana Tetapi jika dimasuki oleh malaikat rahmat Maka rumah itu akan menjadi seperti surga Atau diistilahkan dengan baiti zannati Yaitu rumahku adalah surga ku Malaikat rahmat tidak akan mengunjungi rumah kita Kecuali untuk membawa rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Sehingga rumah kita akan menjadi nyaman Tenteram dan akan merasakan kebahagiaan bagi penghuninya Tentunya siapapun orangnya pasti menginginkan Rumahnya senantiasa dikunjungi oleh malaikat pembawa rahmat Ataupun pembawa rezeki Nah lantas bagaimanakah agar rumah kita didatangi oleh malaikat pembawa rahmat Pembawa rezeki dan senantiasa senang untuk masuk ke rumah kita Yang pertama adalah rumah yang senantiasa di dalamnya Terdapat orang-orang yang selalu berzikir Apabila senantiasa penghuni rumah berzikir Maka dipastikan malaikat rahmat pembawa rezeki Akan senang untuk mendatangi ataupun mengunjungi rumah kita Maka untuk itu perbanyaklah zikir Perbanyaklah mengingat Allah Dan insya Allah Malaikat pembawa rahmat Akan senang untuk datang ke rumah kita Yang kedua adalah rumah yang digunakan Untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran Rumah yang digunakan oleh penghuninya Untuk selalu melantunkan ayat suci Al-Quran Maka malaikat akan senang untuk masuk Selain itu bahwa ayat suci Al-Quran dapat menenangkan hati Baik itu bagi pembacanya sendiri Maupun orang yang lain yang mendengarkan Juga rumah yang digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran Maka akan dijauhi oleh setan Sebagaimana sabda Rasulullah Sesungguhnya rumah yang didalamnya dibacakan Al-Quran Maka lapanglah penghuninya Banyak kebaikan Malaikat menghadirinya Dan setan-setan akan meninggalkannya Sebaliknya Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran Maka sempitlah penghuninya Sedikit kebaikannya Malaikat meninggalkannya Dan setan-setan mendekatinya Selanjutnya yang ketiga Rumah yang senang dikunjungi oleh malaikat pembawa jajiki adalah Rumah yang senantiasa penghuninya selalu menegakkan sholat Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan Bahwa sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumahnya Kecuali sholat wajib Nah rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat Maka akan membuat malaikat Akan datang berkunjung ke rumah tersebut Rasulullah mengatakan Bahwa di tengah-tengah kita Ada malaikat yang silih berganti Untuk bertugas Yaitu mengiringi kita di waktu malam Dan pada waktu siang hari Dimana para malaikat ini Akan bertemu pada waktu asar Dan pada waktu subuh Malaikat yang mengawasi kita ini Akan naik ke langit Kemudian Allah akan bertanya kepada mereka Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku Kemudian malaikat ini menjawab Kami tinggalkan mereka Sedang mendirikan sholat Dan kami datangi mereka Mereka juga sedang mendirikan sholat Selanjutnya yang keempat Bahwa rumah yang senantiasa didatangi oleh malaikat rahmat Adalah rumah yang digunakan untuk bersedekah Malaikat rahmat akan datang pada waktu subuh Yaitu ketika kita menginpahkan harta kita di jalan Allah Sebagaimana dikatakan dalam subuh hadis Rasulullah Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah Kecuali turun kepada mereka dua malaikat Salah satu di antara keduanya berdoa Ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak Sedangkan yang satunya berdoa Ya Allah berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya Hadis ruwayat kukhori dan muslim Nah untuk melakukan sedekah subuh ini cukup mudah Tidak perlu kita keluar rumah untuk mencari seseorang Ataupun menemukan seseorang untuk bersedekah Cukup kita lakukan yaitu di rumah saja Kita buat seperti tabungan ataupun celengan Dimana setiap pagi setelah sholat subuh kita masukkan Yaitu sejumlah uang tertentu Kemudian setelah seminggu atau dua minggu ataupun sebulan Kita bongkar baru kita serahkan kepada yang berhak Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Itulah ada empat ciri rumah yang senang dikunjungi oleh malaikat pembawa rezeki Ataupun malaikat pembawa rahmat Mudah-mudahan rumah kita termasuk di dalam empat ciri ini Agar malaikat senang datang mengunjungi rumah kita Amin ya Rabbul Alamin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh